Ibu itu adalah orang tua terbaik, yang telah mendidik kita dari kecil hingga besar. Ibu adalah seorang sosok yang telah mengandung saya selama 9 bulan 10 hari, yang telah melahirkan saya antara hidup dan mati, dan telah menyusui hingga 2 tahun. Seorang yang boleh bekerja sedang menurut saya. Sosok yang luar biasa, beliau harus bisa menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Seseorang yang telah melahirkan saya di dunia ini. Segalanya bagi saya ya, beliau yang menjadi inspirasi buat saya. Segalanya buat saya. Susah sih, Ibu itu unpredictable. Orang yang paling berharga, orang yang paling aku sayang. Orang yang udah ngajarin saya tentang sabar, yang udah mau ngajarin anak dari anak pertama sampai anak terakhir, anak ketujuh. Cahaya bagi gue. Sosok yang luar biasa. Ibu adalah matahari bagi anak-anaknya. Perlu untuk mengungkapkan rasa sayang kita kepada orang tua kita, khususnya ibu kita, nggak selalu harus nunggu hari ibu. Perlu banget. Hari ibu itu setiap hari. Sebetulnya sih, hari ibu nggak hanya diringati di satu tanggal aja sih. Memberikan kasih sayang tulus kepada sang anak tanpa minta balasan sedikitpun. Pemberian tanpa balas, tanpa menuntut balas itu adalah satu pelajaran yang sangat penting yang kita bisa dapat dari seorang ibu. Mama tuh selalu ngorbanin apapun buat saya. Pokoknya apapun mama selalu... Selalu ngorbanin apapun buat anak-anaknya. Di mana kamu berada, ya di situ kamu harus bisa atau semaksimal mungkin berupaya untuk menjadi orang yang utama, orang yang mulia. Bermanfaat deh. Kalau nanti Filza udah tinggal nggak sama ibu lagi, atau nanti Filza bersosialisasi dalam bermasyarakat, itu ada teman-teman Filza yang membutuhkan. Itu bantu dulu, kalau Filza bisa bantu. Jangan memikirkan diri sendiri, pikirkan orang lain. Kita jangan mau dibagi terus sama orang. Dan kalau misalpun dibagi, please inform ke mama dari siapa. Jadi walaupun yang dibagi kamu, kebaikan itu akan mama ketahui. Kan kita masaknya sedikit, kok dibagi sih ke tetangga. Tapi ibu gue jawab suka dia melihat terkadang tetangganya itu ada yang nggak makan gitu kan. Terkadang makan jarang, makanya dibagi sama tetangga. Beliau selalu bilang bahwa yang namanya membantu seseorang itu, kita nggak perlu melihat dari status. Mau orang itu jahat ke kita, baik. Atau bagaimanapun ya sifatnya, tapi kita tetap harus yang namanya berbagi, kita tidak boleh menuntut bahwa orang itu juga harus baik kepada kita. Dengan berperilaku baik dan menjadi anak yang soleh. Ibu atau orang tua itu nggak bakal ngarepin apa sebenarnya dari anak-anak. Nggak bisa, nggak ngarepin harta lah. Ibu nggak minta apa-apa, nggak minta harta, nggak minta balas biasa. Yang penting kita sebagai anak, bagaimana menjadi pribadi yang baik. Yang pasti pengen jadi anak yang soleh, yang selalu berbakti, bisa bahagiain roh tua, terutama mama. Bisa melihat ibu senang dengan apa yang gue lakuin, itu udah cukup sih. Keinginan orang tua itu anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Karena pengen memberikan mahkota untuk orang tua nanti di surga. Terus ingin mengembangkatkan haji orang tua nanti. Jadi istri yang baik untuk suaminya, dan jadi ibu yang baik untuk anak-anak di rumah. Kalau misalnya memang ibuku masih ada, tadinya tuh gue, apapun yang ibu gue mau, gue pengen kasih. Tapi sekarang gue cuma bisa berdoa buat ibuku. Semoga di sana tenang, disayangi oleh Allah. Membahagiakan ibu, membuat ibu bangga, dengan apa yang bisa saya raih ya di dunia ini. Tapi saya juga ingin memberikan kebahagiaan di akhirat untuk ibu saya, meskipun mungkin memang belum bisa tercapai sampai sekarang. Pernah, saya pernah berbohong dan pernah menyakiti ibu saya, tapi saya langsung meminta maaf pada beliau. Boong, pasti pernah sih ya. Tapi jangan diceritain lah, off record. Mungkin pernah waktu masih kecil, atau sampai remaja gitu. Pernah, pernah bohong. Pernah menyakitin, tapi mama gak pernah ngerasa, rasa disakitin. Pernah? Pernah, sering mungkin. Ya mungkin dulu jaman-jaman sekolah, tapi itu masih hal wajar, hanya alasan pulang telat. Ya, tapi kalau untuk menyakitin, saya juga manusia biasa gak lofot dari salah, gak lofot dari hilang. Pastinya pernah. Sering. Gue sering matur banget sama mama gue. Sama ibu gue sering matur, bohong. Ngambil duit pernah. Gue pernah suka ngambil duit, terus hilang. Ibu gue nyariin, tapi gue bohong. Terus bolos sekolah pernah. Pernah. Sangat perlu, dan jika itu diinginkan, saya akan melakukannya. Maksudnya, di sini. Ntar gue nangis. Ya bersedia. Bersedia insya Allah. Tentu. Bersedia. Bersedia. Ini ya, telepon via WA mudah-mudahan jaringannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, rumah sakit. Boleh minta waktunya bentar, ma. Assalamualaikum, ma. Jadi, hari ibu ini, aku minta maaf. Kalo misal Filza ada salah. Maaf, eh. Aku galak melawan. Nih, mama. Ini kan Filza banyak. Hmm? Apa? Itu? Kan? Ayah, sibuk ngurus cucu. Assalamualaikum. Waalaikum Assalam. Waalaikum Assalam. Ya, Waalaikum Assalam. Ibu. Apa? Ibu, Ninta. Ibu. salam dimana Oh lagi-lagi pada ngaji cuman ini Halo Assalamualaikum ma Vani dari kecil sampai sekarang sayang banget sama Mama sayang banget pokoknya Mama tuh Mama terbaik banget buat Vani enggak ada yang enggak ada yang bisa nyamain deh pokoknya mama-mama terbaik banget sayang puluh Mama dunia heret Waalaikumsalam kita mau ngomong kita cuma mau bilang kita sayang banget sama Ibu Ibu jangan pernah ninggalin ini Pak udah ya Bu ya Assalamualaikum buat Mama ya kita minta maaf kalau kalau selama ini jadi punya salah jadi sayang sama Mama dari lubuk hati Unggul paling dalam Unggul meminta maaf sebesar-besarnya mohon maaf dan tulus bahwa saya selama ini sampai saat ini gua memang belum sesuai dengan keinginannya mohon maaf Hai ibu itu luar biasa ya Nabi salallahu alaihi wassalam ditanya oleh sahabatmu kepada siapakah aku berbakti Nabi menjawab ibumu ditanya lagi oleh para sahabat siapa lagi sesudah ibu ibumu siapa lagi Ya Rasulullah ayam peluklah ibu karena rahmat akan bersamamu ciumlah tangan ibu karena disana ada kasih sayang Allah ciumlah wajah ibu disana ada rahmat Allah ciumlah ibu keberkahan akan bersama engkau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati